Halo sahabat sosial, di tahun 2021 ada 4 jenis bantuan yang akan dicairkan secara tunai atau kes. Nah, bantuan tersebut adalah bantuan non-reguler atau bantuan khusus. Nah, ingin tahu bantuan non-reguler atau bantuan khusus ini seperti apa? Tetap simak video ini sampai tuntas, saya akan membahas informasi ini secara lebih dalam dan terus simak video ini sampai habis, jangan di skip sehingga kawan-kawan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan om swastiastu. Halo, apa kabar kawan-kawan youtuber, ada kawan-kawan facebooker, ada juga kawan-kawan ether, ada sister-sister, brother-brother dan juga temanter-temanter. Apa kabarnya hari ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa dan harapannya kesehatan tetap terjaga dan juga rejeki yang melimpah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan sosial non-reguler yang akan diterima secara tunai. Dan ini pastinya kabar yang sangat baik. Karena di tahun 2021, 4 jenis bantuan tersebut itu akan diberikan secara tunai. Nah, sebelum saya lanjutkan informasi ini, kami meminta dukungan kawan-kawan untuk terus mendukung channel Bully Sometimes dengan cara like jika misalnya video ini disukai. Dan juga tentunya di-share atau dibagikan ke kawan-kawan yang lain jika bermanfaat. Dibagikan juga ke media-media sosial yang lain dan juga di-comment jika ada yang ingin bertanyakan. Dan yang paling penting tentunya di-subrecare ya, sehingga channel Bully Sometimes akan berkembang dan terus maju. Nah, selanjutnya notifikasi atau lonceng bertahuan itu harus di-klik. Sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan informasi terbaru atau video-video terbaru dari channel Bully Sometimes. Nah, kita akan lanjutkan informasinya ya. Nah, seperti yang kawan-kawan ketahui atau mungkin ada yang belum tahu bahwa bantuan sosial itu ada dua jenis ya. Yang pertama bantuan reguler dan juga bantuan non-reguler atau bantuan khusus. Nah, bantuan reguler ini sebelum pandemi covid itu sudah ada ya. Dan bantuan non-reguler atau bantuan khusus itu adanya pada saat pandemi covid-19. Nah, yang perlu diketahui yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa bantuan reguler itu ada dua ya. Nah, yang pertama bantuan PKH atau program keluarga harapan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bantuan program keluarga harapan ini adalah bantuan sosial tunai yang bersyarat. Jadi, yang dia terima adalah dalam bentuk uang. Dan, sejak bulan Oktober ini pencairan itu diterima per tiga bulan. Nah, itu yang penting untuk diketahui terkait program keluarga harapan. Dan program ini sebelum pandemi covid itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya untuk bantuan BPNT. Nah, bantuan BPNT ini adalah bantuan pangan non-tunai yang diterima adalah sembako ya atau bahan pangan. Nah, bantuan ini dicairkan sejumlah 200 ribu rupiah. Akan tetapi tidak menerima dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk sembako yang sudah ditentukan oleh Bang Himbara. Di agen-agen yang sudah ditentukan seperti di agen drilling. Nah, disini yang dibilang dengan bantuan reguler. Ada PKH, ada BPNT. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terkait bantuan non-reguler atau bantuan khusus. Nah, bantuan khusus ini seperti yang saya sampaikan adanya pada saat pandemi covid-19. Nah, 4 jenis bantuan ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021 dan akan diterima secara tunai. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, bantuan sosial sembako ya. Bantuan sosial sembako ini yang khusus untuk di daerah Jabodetabek ya. Yang diterima itu sejumlah 300 ribu rupiah ya. Itu untuk bantuan sosial sembako. Selanjutnya, yang kedua adalah bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek. Yang diterima adalah sejumlah 300 ribu. Nah, seperti misalnya di wilayah kami itu wilayah yang di luar Jabodetabek. Yang diberikan secara tunai sejumlah 300 ribu rupiah. Nah, dua bantuan ini ya, bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ini akan diberikan secara tunai di tahun 2021 melalui rekening Bank Himbara tentunya. Nah, tapi dananya ini nantinya itu akan dipangkas menjadi 200 ribu per bulan per KPM. Nah, jadi sekali lagi untuk bantuan sosial sembako Jabodetabek dan bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek yang sebelumnya 300 ribu nantinya akan dipangkas dananya menjadi 200 ribu per bulan per KPM dan langsung ditransfer ke rekening Himbara. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bantuan sembako non-PKH. Nah, ini rencananya juga akan dicarikan ke rekening masing-masing. Soal nominalnya, nanti tetap ditunggu info selanjutnya dan terus dipantau channel Goli Sometimes ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bantuan sosial beras untuk KPM-PKH. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa bantuan sosial beras ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan dan di daerah dampingan kami juga barusan selesai melakukan penyaluran. Yang diterima adalah beras medium 15 kg dengan total jumlah 45 kg yang diberikan selama 3 bulan. Nah, untuk tahun 2021 rencananya bantuan sosial beras untuk KPM-PKH ini akan diberikan secara tunai. Nah, artinya model bantuannya itu sudah seperti bantuan langsung tunai. Nah, berarti ada 4 ya bantuan non-reguler yang akan dicairkan secara tunai di tahun 2021. Saya ulangi, yang pertama adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Yang di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek itu akan menerima sejumlah 200 ribu per bulan per KPM. Selanjutnya, bantuan sembako non-PKH juga nantinya akan ditransfer ke rekening masing-masing. Soal nominal bantuannya, tetap pantau channel Goli Sometimes sehingga kawan-kawan tidak ketinggalan info-info terbaru. Selanjutnya, untuk bantuan sosial beras untuk KPM-PKH juga akan dirubah menjadi model bantuan sosial tunai. Yang akan diberikan secara kes kepada KPM-PKH. Nah, salah satu tujuan dari program ini adalah untuk pemulihan ekonomi di Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Nah, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Saya kira ini informasi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh ibu-ibu tentunya dan kawan-kawan yang sudah subrekare channel Goli Sometimes. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kawan-kawan semua. Jangan lupa informasi ini dibagikan atau di-share ke media-media sosial yang lain, ke kawan-kawan yang lain. Sehingga kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi ini juga bisa mendapatkan informasi yang sama yang sudah saya berikan pada saat ini. Nah, demikian info yang bisa saya berikan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!